Tapi katanya, orang tua lo gak setuju lo ngomong Jadi pernah ya, nih gue ceritain ya Di tonight show, itu Batman manggung dia pake wig Wig panjang biar gak ketahuan maknya Kenapa lo menarik seorang Vincent keguna telekris? Tadinya gak ada yang bertiga doang ya Bondi, Om Leo, sama Batman Wah anak-anak lo bro Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy Nama channelnya Vincent Endesta Youtube-nya Vincent Endesta Apa? Vincent Endesta Henry Fondasi Irawan Wih, udah mulai nih Serius? Disini emang gak ada apa-apa bro Gak ada funding, gak ada produser, gak ada apa Kalau ini kereseknya Om Leo, terus sini lagi Mbak Putri, tolong Mbak Putri Beresini Mbak Putri Wah ini tuh Putri tuh Henry Foundation alias Henry Batman Henry Batman Seniman grafis IKJ Henry busuk Ini beneran udah mulai nih Udah Ini seniman yang gue kenal memang sangat seniman sekali ya Ini karya-karya dia nih Ini karya dia, gue bayarin nih buat di rumah gue nih Ini juga Tuh, wah Ini juga Terkenal seniman grafis Ini gue kira kolase pertama Ternyata ini adalah teknik Apa Bet tadi Bet? Sablon? Image transfer Bukan Namanya image transfer Ini bukan sablon? Bukan Oh image transfer Dari kayak airdrop gitu Iya kan? Apa? Beneran apa? Beneran juga Seniman apa sih? Image transfer Apa gue belum tau? Canggih banget Seniman kekinian banget Jadi canvas kosong Canvas kosong nih Fotonya nih diambil Jadi di transfer Ada yang pakai ini Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ta-da-ta-ta-ta-ta Bet apa? Oke balik lagi Met 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 Kok Cara medianya kan biasa ada grafis Kalau di seni rupanya Lukis Ini Ini seni grafis sebenernya Seni grafis kan seni cetak mencetak tuh Iya Ini nge print Iya jadi Kita tuh mindahin image Ini om Leo kacau ini Mamet Mamet itu apa image transfer gimana tadi tiga kali kita ngomong image transfer tuh gimana nih jadi salah satu teknis-teknis grafis seni grafis jadi mindahin gambar dari dari satu media ke media yang lain kebutuhan itu kanvas nih ini ada gambar apa nih tindas daftar nih ah ini mesin udah ada dipindah ke sini caranya itu dikasih ada ada kayak emulsi gitu kita taruh sini tempel cairan ya yang tato di ini tato di bongan yang adalah pokoknya emulsinya terus tempel sini terus kita basahin pas dia nempel sampai kering kita copot ke tasnya gambarnya bakal stay di sini gitu image transfer luar biasa itu namanya jadi kalau mau bikin tulisan kayak gini nih harus bikin terbalik negatif karena lu harus tempel ini begini kan jadi kebalik semuanya bikin negatif ini satu-satunya seniman itran di Indonesia image transfer waduh waduh kan ada workshopnya akan ada di tempat kita ya gimana gue kan bikin nama dia macong bertiga bikin art studio ya yang ada copy juga pokoknya kalau ngomongin seni inilah dia orangnya kalau dulu di KJ kehidupannya luar biasa Oh dulu dulu inget kalau kita pertama kali kenalan bet di kampus yang gue bilang lu serem banget itu gondrong deh gondrong gondrong gendrong anak bogor nih kereta di depan 21 di depan 21 terus gua negor akhirnya udah buat banget ya si jimmy bukan ngajakin sih bukan jimmy mah bukan kelapetis gimana sih oh ini kita kasih tau dulu ya nanti dulu lu berarti pas sebelum kelapetis lu belum kena belum masih belum ini banget sama dia udah cuman sekedar dia cuman tau dong dia tau dia tau gue abon smashing gue tau dia abon tau sukanya The Cure gitu tau itu doang ternyata pas ngobrol-ngobrol dia suka smashing juga gitu anak bogor gue tau udah gara-gara smashing kali sama-sama suka duran-duran itu lain oke oke siap 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 udah kelamaan sih ngopi dulu ngopi dulu ngopi dulu lu kayak jasiman lu siapa jasiman bet lu kan ini bet apa di kampus terkenal seniman ya lho beneran lah iya Vincent ya lu 95 dari SMA langsung masuk ke IKJ bet langsung nggak nyoba ITB dulu atau nyoba nyoba semuanya sih ada kayak isi ya Astri isi terus ITB sama eh isi gua nggak nyoba sorry stisi ngang ITB sama Trisakti Oh dua-duanya nggak masuk ya Azan Azan Bet image transfer udah dong udah 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 lewat tadi potong doa potong Azan tapi udah dijelaskan juga sih image transfer ya udah gue ketemu dia awal tuh tadi yang gue bilang dia tuh lu berarti di Bogor SMA Bogor Bogor gimana rumah lu Bogor di daerah mana berenang siang di Cimanggu Cimanggu lu taunya berenang siang doang dulu iya soalnya kalau pas malem kan airnya dingin tuh makanya dia berenangnya siang berenang siang berenang siang itu ikan ikan laut yang hidupnya cuman baronang baronang siang baronang siang kalau malem mati ikan yang nggak pernah untung baronang siang waduh apalagi ketemu dimana ketemu di depan 21 gua udah tahu lo lah anak 95 pokoknya lu tuh musiknya beda daripada lain-lain makanya gue merasa nyambung waktu itu gitu bersudah akhirnya mau bikin kelapetis kita ada acara bakar-bakaran 98 pokoknya seberapa anak 98 masuk dan sesudah auspek dan lain-lain nah bagaimana lu ceritain ini perbincangan berdua lo membuat klub 80s ini semuanya nih ini adalah founder ini founder dari klub 80s luar biasa Henry Batman namanya gue lupa sih kejadiannya maksudnya awalnya tapi yang gue inget tuh ini kalau nggak salah gimana ya gue lagi di Bogor habis pulang dari rumah teman gue nggak salah kalau nggak salah ya sama si Jimmy sama lo juga kalau nggak salah lagi lagi itu lagi lempang aja mau bercandaan kita ya bet ya udah mulai nggak masuk deh kayaknya nggak nyaman deh terus bet lagi dengerin doain-doain kan yang Rio terus ngebahas ininya apa base lainnya lah oh kita mainin ini ribet nih kayaknya susah deh bikin lagu kayak gini ada Desta Bisa tuh dia doain juga tuh lagu doain-doain gitu kalau nggak salah sih ini juga main sih kayak gitu kalau nggak salah kayak gitu deh baru akhirnya gue nyamperin dulu kalau nggak salah ya gitu nggak sih teman gue malah main begini gue kan gue bingung mau respon yang mana ya main gue gini terus dia ngomong gitu kan ya bass ya my name is Rio and Sidence Sanders panjang itu nggak tahu kuncinya kan ada tahu cuma ada tahu susah mainnya parah sih terus abis itu udah ngobrol akhirnya ketemuan sama Batman Batman sesudah lo obrolan sama Jimmy tuh ngobrol yang baseline terus akhirnya ada nih grammar nih kayak gue ngebayangin pengen bikin 80s terus kayak Jimmy kayak si Desta udah yang duran-duran gitu ya kan iya betul iya dia ngasih hint gitu ya udah terus lu perbincangan itu itu dimana perbincangan ngobrol sama lo itu gue lupa di warungku di warungku gue ingetnya pas kita scouting doang di warungku ini itu doang ketemu tujuh-tunjukan gitu Batman Desta gitu gitu enggak ya kali gitu ngapain tuh sudah ngobrol di warungku mau bikin band buat bakar-bakar acara tahunan di IKJ pokoknya dia lupa lo yang ngintain gimana tuh detilnya perbincangan kalian berdua lu gua bisa lupa semua gitu sih bet banyak banget deh gue yang lupa sudah pokoknya ngobrol di warungku kita bikin band apa yuk bikin 80s yuk jadi band metal udah ada waktu di KJ band Pang udah ada tuh banyak tuh band lu udah ada Sekarwati band lawak ada macem-macem lah band gimmick ada band yang belum ada 80s nah gue suka 80s gue suka 80s kita buat band 80s udah nyari orang-orangnya ya kan anak 98 siapa tuh gue langsung Vincent kan dia Vincent nih bisa main bass dia bisa lah jago dia main bassnya gitu nyari vokal nyari ini dulu pemain keyboard nyari main synthesizer lu sama anak bogor tuh itu dari gue denger-dengar ada tuh ada tuh ada yang main kayak main kayak mainin bolpen main keyboardnya itu yang ngomong anak bogor selalu sering naik neta bareng main keyboard itu gini nih deh maksudnya saking jagonya istilahnya kayak megang bolpen aja saking jagonya padahal gak jago-jago amat jago itu gak jago ya jago ya share programming sih jago banget udah akhirnya buat nah vokalisnya siapa nih bukan hanya itu anaknya dadang es mana ah bener porsi jago-jago dan nih ponyang oh iya iya ada tuh omongan kayak gitu tuh bener tuh sama awan juga harus ganteng pokoknya gitu kan ya itu sekalis enggak semuanya ya maksudnya punya pokoknya semua tuh punya style lah gitu hitong oke lah kan kayak paris rm kan dia kok gue rado karno dong paris rm kan gak kayak ini paris rm gak kayak lalatan iya takur ramasari bukan disini dong kayak nur tompel terus-terus bet terus bet anjing tapi gue yang pensil tuh gue gak ikut sama sekali gue bolpek eh bolpek iya bener le ngomong gue gak ikut banget gue udah bisa lupa iya iya pokoknya akhirnya ketemuan di inilah di ruang pamer kalo gak salah dan yang paling penting adalah frontman itu vokalis harus ganteng itu yang penting siapa aduh tunak 95 lembu wah kan dia kan ini dulu di apa kembang kampus ya iya macan kampus mas boy mas boy pokoknya ganteng lah gitu enak design nah desain pak kayak bajuansi kalau kampus bajunya ini apa mambo oh iya iya celana IG apa alien workshop kayak gede-gede astics pokemon Nah denger-dengernya dulu bauin striper, dia gak tau apa-apa, kacau lupa semua. Pokoknya, inget gak latihan pertama lo, gue gak inget. Latihan Club ITIS pertama buat pangar-pangaran gue gak inget. Armada ya? Armada di Keramat ya? Setau gue disitu, cuma prosesnya gimana gue udah gak inget. Pokoknya, Batman ini main drum, gue main gitar, Vincent main bass, pokoknya lembu. Tapi ada satu lagu yang duet. Gue main in drum kan mereka berdua, pokoknya lembu sama Batman. Terus lo main drum ya? Gue gak main drum, drumnya program. Gue main gitar tetap main gitar, udah. Abis itu udah, ini gue capek cerita mulu. Gue punya tamu gak cerita apa-apaan gini. Gue lupa. Udah, abis itu akhirnya manggung. Tapi pas yang ketemu berlima itu gimana? Itu tuh gue gak tau tuh gimana ya? Gue gak inget sama sekali. Gue di warungku kayaknya. Apa tuh Ben kayaknya kurang keinget terus ya? Memorable. Memorable. Kurang ada kenangan ya Ben itu. Tapi kenapa lo cabut dari Club ITIS, Ben? Itu yang gak pernah tau semisteri itu tuh. Kita udah manggung. Pertama manggung dibakar-bakaran, Kak. Dia yang marah-marah nih. Iya. Kompon apa Club. Nah jadi kita, kita tuh diselak-selak. Jadi di daftar manggung tuh kita ada Club ITIS manggung nih. Pas ditunggu-tungguin kagak manggung. Lupa ada danaan lengkap tuh. Danaan ATIS yang pake bedak. Make up full, make up gitu. Lembu udah jadi Boy George abis. Dikipasin sama ceweknya dulu tuh. Mukanya marah-marah gitu. Merengut dikipasin. Karena panas kan. Dikipasin mukanya terus. Enggak, karena menurut ceweknya. Wah ini Lembu apa? Satetai Chan. Kutiba. Belum ada Pai Chan dong dulu. Belum ada Pai Chan dong dulu. Belum ada Pai Chan. Tadi apa dimana ya? Terus udah. Akhirnya. Dia manggung nih Club ITIS manggung, manggung. Sekarang-sekarang gitu. Udah siap-siap dipikir panggung kan. Udah siap-siap semua. Iya. Sekarang saatnya. Kompor bekas. Kok kompor bekas? Maksudnya tadi Club ITIS manggung. Lu inget dong itu. Lu inget-inget. Lu turun ke panggung. Turun ke panggung ngambil mic-nya dia. Apa yang lo katakan? Ya bener dong nih. Kelapa pekompor. Soalnya kan kita kayak nunggunya hampir. Bener sih lawa banget. Anjing sih emang kita udah make up abis-abisan. Gua jadi Kang Fauzi ya. Iya. Gua jadi Kang Fauzi udah gerah di. Mana ada AC dulu di kampus. Bedakan-bedakan semua. Tiba-tiba di serobot band panggrok. Anjing. Untung andai kelas yaudah. Tapi tetep dia yang main duluan. Kelapa pekompor. Kompor udah siap semua. Lah kita masih di atas. Gak ada yang takut ya? Tapi lu udah main sama Be Quiet kan Bes? Enggak kan. Kan gua turun duluan tuh. Gua turun udah Kang Fauzi. Satu pada ketawa semua. Satu itu kan. Oh iya. Sudah dipakai ikat kepala. Anjing udah gak surprise gitu. Sudah ditawain semua orang. Gak surprise. 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 Ya bener dong nih. Kelapa pekompor. Itu udah. Kok pekompor bekas main dia naik lagi. Gak teruang. Lembu udah marah-marah mau tuh dia. Akhirnya udah gak push makeup di atas kan semuanya. Oh gitu ya? Duh. Gua lupa gua. Kita main jam 4 pagi udah mau subuh. Udah gak pake makeup? Udah. Hitong doang. Hitong yang masih pake makeup. Hitong aneh ya. Hitong aneh. Dia masih pake makeup. Dia masih semangat. Hitong terus semangat. Terus mau diangkat-angkatin Sony. Hitong aneh. Atur lagi. Atur lagi. Ape kayak begitu. Oh iya. Telaknya kita main. Dan lagu pertama yang berkumandang. Udah. Masih ingat tahun 88. Nah itu. Bawain When in Rome. When in Rome. Iya bener. When in Rome sama apa ya? Oh Peler Goyang. I want to be Peler Goyang. Forever Goyang. Forever Goyang. Sama Karma Camelian. Tiga lagu emang kita main? Iya Karma Camelian juga dibawain. Emang kita lakain cuma tiga lagu dulu. Iya bener. Tiga lagu. Iya. Karma Camelian kayaknya gak dibawain. Dibawain tiga lagu. Karma. Forever Goyang sama itu. Karmanya coklat tau gak? Deh. Cereh. 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 Tapi nah ini jadi sekarang kita mau bahas. Kenapa kok akhirnya Batman meninggalkan Club Petis. Di saat lagi rame. Lumayan tuh ada panggilan.. Manager kita dulu ada The Aletta. Cereh. Cereh. Gakakakak. Pas dia keluar tuh... Udah! Masih ada The Alettin di Sahid. Kita main di Sahid. Itu managernya Adela Letta. Kita dibawain pake nasi potak. Dia gak ikutan di Sahid tuh udah gak main. Ikut! Udah gak main di Sahid loh. Iyut aja. Yang keroyokan ya main-nya? Iya, oh rame rame. Masih main sama Club Paja. Masih main sama Club Petis. manajernya Adara Leta, kita dibayar pake nasi kota, iya kan? kan bener-bener paketan emang, sama transport juga kan iya, tiga band tuh, Skrwati, Be Quiet, sama Klopeti terus kenapa lu keluar sih, Bet? gue cabut, gara-gara fredding sebenernya gara-gara si siapa? si Ekai, Be Quiet oh iya oh dia keras sama lu, ga boleh main lagi di band lain sebenernya kan, gue saat itu sih ngeband kaya cuman buat seneng-seneng doang, maksudnya kaya-kaya gak ternyata si Be Quiet tuh lagi, lagi on fire terus Ekai-nya suruh milih, kayaknya dia kayaknya gak rela kayak ngeliat ada vokalisnya tiba-tiba berdandan bet lu harus pilih, harus Be Quiet apa, kenapa ya itu suha juga nih, kok tiba-tiba begini oh sempet ada yang ada yang gini ini, 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 gue gak tau loh gue juga gak tau karena Ekai Be Quiet adalah angkatan gue, temen gue, temen bayi gue dan gue gak pernah tau ya, tapi ya lu bikin Pinky Dick bukan sama Ekai? sama Gepeng, 96 oh iya Gepeng sama Dhani Kartu, nalmarhum sama Ari lah kita sama Ekai? oh, Jimmy and the Playboys Jimmy and the Playboys kayaknya 96, iya terus tapi gue sempetnya cuman ketawa-tawa doang si HAH doang tapi kan emang Be Quiet lagi rekaman, gak tau iya lagi recording, yaudah deh, akhirnya gue pikir kan si Klopp itu waktu itu cuma membuat proyekan seneng-seneng doang yaudah akhirnya, yaudah ya kaya, gue ini deh akhirnya gue jadi main drum main balik ke asal nah buat yang belum tau Be Quiet itu adalah band apa, hardcore ya bete? enggak sih, apa ya? hipcore atau apa itu? nah ya oh tu main di kampus itu berarti yang duk-taduk, itu si Batman iya dong di kampus gue iya, masih gue iya masih dia oh iya masih drummer gue main gitar iya lu main gitar ya iya iya tapi itu lah dia akhirnya kita jalan akhirnya kita rekaman Be Quiet itu dulu bauin Beastie Boys ya? iya, Beastie Boys terus remlelelelele ding dong iya sebenernya covernya Beastie Boys tapi emang kita bikin lagu sendiri sih tapi emang pada era itu sebenernya gue tuh kayak di ngeband tuh enggak ini maksudnya kayak cuman buat seneng-seneng aja gak yang wah gitu, kalo Jimmy kan emang udah punya vision kan pengen ngeband gue tuh sebenernya vision gue tuh pengen jadi seniman serius? cuman gagal total dia di Be Quiet main bus iya, jadi ngeband cuma buat seneng-seneng doang oh ini ehh oke boss dia datang sekarang lu kan main bus, Beth? enggak, gue main bus pas udah formasi kemarin formasi yang 2016 jadi pas 2016 tuh si Be Quiet comeback kayak ngobrol-ngobrol akhir cuman si Masyo udah gak ikutan gue gak tau kenapa tuh main sepeda dia, serius main sepeda sebelumnya lu vokal berdua ya? sebelumnya gua vokal sama si Asun berdua jadi dua vokal gitu tadinya kan malah Be Quiet tuh bauin cranberries kan sama Poppy nah itu bukannya Radu sebelum lu Eka-nya doang ya? namanya juga bukan Be Quiet tadi ya? Be Quiet namanya Be Quiet Eka sama Jimmy Jimmy kalo gak salah udah drum deh iya 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 kan Jimmy main drum Eka gitar Eka ngajakin Jimmy Masyo ama vokalisnya cewek bawain cranberries si Poppy ya si Poppy out masuk lu sama Asung bawain Beastie Boys Asung dulu Asung terus pas tiba-tiba mau masukin yang eranya maksudnya kalau sudah mau era Beastie Boys yang udah ngerap-ngerap gitu butuh dua kok kali kan si Jimmy ngajakin gue ayo deh gue deh cuman lucu-lucuan kan Toyota serius dia emang ngebente emang cuma Bobby doang iya orang musliman semua pengennya serius lagunya ada Feby Lorenz Feby Lorenz ada di Youtube cuman ya itu dia Batman nya kan memang seniman banget ya sekalian gue bilang ya dia tuh memang kalo udah harus liat karya-karyanya dia udah wah dia nih setelah satu seniman IKG terdepan nah ika agak selain untung ya untung lukis untung lukis tuh dia abadi ya di kampus tapi Bet lu sempet pernah bilang sama gue ya sponsor untungnya lu pengennya masuk disc graph user bukan grafis murni awalnya dulu tuh masuk-masuk seni rupa tuh kayak yaudah masuk aja lah pas udah masuk ternyata ada penjurusan kan gue gak paham gitu dulu masuk-masuk aja sama grafis murni enggak kan ada desain terus ada ada kan dari awal udah ditentuin belum udah pilih mana iya waktu gua daftar ke IKG seni rupa gua gak ada pikiran mau ngambil jurusan apa masuk aja pas udah pas lagi di semester 2 itu baru kan heboh tuh wah yaudah deh desain grafis aja yang masa depannya cerah gitu kan kayak oke sebenernya gua juga gak paham paham amat desain grafis dan ternyata IP gua gak masuk di desain pas terakhir kan pas penjurusan gua dimasukin ke kriya kenapa nama gua di kriya gini anjing kriya kayu lagi anjing kriya kayu lagi anjing ya kali gue karena kriya kayu tuh dia ngerjain seni dari kayu ya iya iya lebih ke crafting lagi pokoknya pokoknya gua masuk ke kriya jurusan kriya dan kriya kayu kriya tuh ada kayu ada keramik ada tekstil gua dapetnya kayu cuman kayak kayu banget nih kayaknya ternyata pas ngobrol-ngobrol ternyata masih bisa pindah gua coba gua ngajuin pindah ke desain grafis tapi ternyata penuh kayak jurusan favorit minatnya paling banyak minat paling banyak terus yang terdepak juga banyak banget yang gak masuk sahabnya juga lembu kalo gak salah lembu juga tuh lembu segala macem tapi lembu akhirnya masuk desain iya terus kan pada ini kan kayak apa sih kayak mereka ngajuin ulang gua mau disini nih ini nih karena rame banget ngajuin gua rame banget sih segininya banget akhirnya gua gak usah kan desain grafis cari yang lain lagi aja apa ya yang ada grafisnya tapi gua gak mau dikriya gitu kan terus akhirnya gua liat jurusan seni murni terus ada lukis patung sama seni grafis kan terus yang seni grafis oh cetak-mencetak nih tapi gua ngeliat yang di seni grafis siapa aja ada anak-anak ada si Riko Yongen terus ada Bujal terus ada beberapa lah pokoknya wah yaudah deh banyak anak-anak juga akhirnya gua ambil seni grafis tapi lu enjoy di seni grafis? pada akhirnya enjoy awalnya sih kayak oh yaudah seniaan gitu kan lama-lama akhirnya gua enjoy tapi masa depan seni grafis gimana menurut lu? suran enggak sih sebetulnya tapi tapi lu sekarang kayak raya oh beda beda dong itu beda beda itu laki bastard laki bastard anjing dulu bebeli kaji sekarang kayak raya tapi menarik sih maksudnya seni grafis itu sebenernya lu disana tuh belajar sebenernya tuh seni cetak-mencetak kan jadi lu belajar cetak-mencetak dengan banyak teknis gitu dan media itu macam-macam jadi kayak multimedia lah istilahnya ada media ini, media ini tapi seni mencetak dan yang gua dapet sebenernya maksudnya kayak lu jadi kayak berani untuk apa ya maksudnya kayak lu kreasi iya misalnya berkarya dengan dengan berbagai macam media gitu mediumnya berbeda-beda gua tuh beda kayak ambil minornya gua ambil grafis iya kayak seni lukis udah pasti lu kayak cuman set dengan kanvas gitu tapi kalo di seni murid itu enggak lu bisa cetak tinggi pakai kayu pakai karet silkscreen bisa bikin kayak segala macam image transfer image transfer itu kayak apa sih Bet? yaaah 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 karya pertama lu apa Bet? selain tugas ya? selain tugas selain tugas ya kan tugas-tugas kan kita berkarya tugas kampus kan banyak kan ada yang screen printing sih iya iya salah satu yang teknis yang paling gua suka tuh si sablon screen printing iya 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 tapi kan ada yang bilang lu ngepop banget kan desain-desain apa karya-karya lu iya jadi apa ya jadi apa ya apa sih Bet? gue lupa yaksudnya dia pengen jadi Julian Schnabel asek Julian Schnabel gak mau one hole terlalu mainstream buat lu ya dulu tuh bener-bener pas masuk tuh ya kan kayak yaudah seni grafis gitu kan gue kayak gak tau mau ngapain tapi akhirnya pas udah semester pertama tuh gue enjoy akhirnya gue ke perrustakaan karena disana tuh dulu belum ada google ya jadi kayak lu nyari referensi lu harus ke perrustakaan lu gak tau apa-apa aja yaudah gue ke perpustakaan liat semua buku-buku terus kayak referensi akhirnya gue langsung paham terus akhirnya yaudah gue pengen dan bukunya emang banyak waktu itu emang eranya pop ya gitu jadi yang kayak warhol royalist dan setelah itu banyak banget jadi kayak akhirnya mau gak mau terinfluen dan salah satu yang apa ya maksudnya kayak perupa terkenal di sales screen sablon itu si warhol gitu kan teknisnya yang sederhana simple tapi idenya emang luar biasa gitu jadi gampang banget sebenernya nyablon kayak warhol tuh gampang gitu makanya tuh salah satu yang anak-anak baru nyablon tuh seneng yaudah nyablonnya kayak gaya-gaya warhol karena sangat simple gitu tapi perupa yang dunia yang sangat mempengaruhi lo sampai detik ini siapa beth? sekarang oh tapi ya rata-rata sih udah lama sih kayak Julian Schnabel terus ada Gerard Richter terus Lichtenstein bukan-bukan itu skala Richter itu gempa bumi skala Richter ya kan masuknya beth ya Lichtenstein ya dulu ada Kit Herring tapi kalo gue sih lebih kayak Robert Rosenberg terus ada Sight Womble yang lebih agak sedikit kolas-kolas kayak gini ini abstract gitu tapi kalo liat sekarang karya-karya sekarang ini ada yang balik lagi ke situ gak sih beth? arah-arahnya? banyak sih maksudnya kayak yang ke Basquiat sih banyak ya? sama lah kayak di musik maksudnya kayak kalo Basquiat tuh kan emang karena ada filmnya jadi orang-orang tuh pada kayak taunya Basquiat doang gitu kayak si itu kan juga tuh yang ngikutin Basquiat tuh Jason Tanti lu bukan ya? gua gak ngomong ya ya enggak maksudnya sama lah kayak di musik di film maksudnya pasti kita bakal lupa referensi ya referensi tuh sama aja 20-30 tahun nih yang lalu gitu kata tapi gak apa-apa lah beth kemarin juga gua ngobrol sama Anton Ismail gak masalah itu proses kalo gua personal nih ya misalnya kayak di era sekarang nih maksudnya kayak musik-musik jaman sekarang nih yang lo dengerin di radio-radio anak muda gini gua secara personal gak masuk nih secara audio soundnya tuh kayak Billie Eilish apa segala macem tuh udah lumayan berat lah buat gua jadi kayak ada anak-anak generasi sekarang yang bikin lagu kayak Led Zeppelin gitu kayak Black Sabbath gua malah seneng justru bikin musiknya kayak 90s segala macem malah seru maksudnya kayak mereka malah justru mengabadikan apa meng-capture iya meng-capture genre itu sampai sekarang gitu kan jadi sama aja kayak mungkin ya ada yang terinfluence dengan Kid Herring dengan Basquiat iya 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 cuma image transfer tuh gimana sih? sama lah kayak-kaya band ya maksudnya perupa gitu atau ini sama kayak band kan cover-cover lagu dulu sampe akhirnya nanti lu bikin lagu sendiri ya terinfluence dengan gitu sama aja selera lu dalam berseni rupa mempengaruhi dalam bermusik gak Bet? eh enggak sih beda enggak agak beda enggak ya? agak beda gua harus kayak harus pilih salah satu gitu kalau mau berkesenian jadi Batman ini adalah frontman-nya dari Good Night Electric ya udah pernah tahu lah ada Vincent juga Vincent baru direkrut ya orang beliau dari lama cuma sekarang kayaknya gak tahu apa-apa ya sejak apa Bet? sejak apa Bet? tadi lu ngomong sejak apa? iya maksudnya kan pas lagi eranya Good Night gua harus nge-cut sisi gua yang di dunia seni rupa lah jadi waktu itu kan gua lagi fokus di video kan kayak di Jadugar segala macem terus di Jadugarnya mulai off gua bikin musik gitu jadi gua gak bisa jalan dua-duanya kayak beda ranah gitu loh berarti terakhir kali lu berkarya di medium seni rupa adalah pameran tahun? udah berapa ya? 2015 kayaknya deh ada sih tapi juga kayak pameran seni lukis apa gitu kayak pameran barang gitu lah hidup gak Bet? maksudnya? bisa hidup gak menurut lu? kalau lu lanjutkan dengan sebenernya nah masalahnya kan gua gak kayak gitu kan jadi gua kayak come and go gitu on and off sebenernya kalo lu inteks ya sebenernya sih gak hanya ngelukis ya ini buat semua orang sih berlaku sebenernya kalo lu berkarya terus lu inteks gitu walaupun konsisten ya konsisten maksud gua gua yakin sih someday bakal jadi gitu karena gua gak konsisten aja putus nyambung, putus nyambung gitu putus nyambung anu gak usah gak usah nyanyi gitu gak usah ya gak lu banget gak gua ya iya iya terus Batman buat Goodnet Electric ya kan berarti itu Be Quiet udah kelar tuh? Be Quiet itu kan karena itu kan bandnya si Ekae dan Jimmy kan maksudnya bukan maksudnya mereka lebih yang motorin lah mereka rekaman rekaman ayo rekaman gitu lu ngikut aja gitu ya? bikin lagu juga sih cuman maksud gue kayak ya maksudnya otaknya mereka gitu friend mannya jadi ya gua tinggal nunggu aja bakal Gunnet Electric ini emang dari konsep dasar lu semua ya? ya kan awalnya kan project senang-senang sendirian doang tapi katanya orang tua lu gak setuju jadi pernah ya ini gua ceritain ya di tonight show itu Batman manggung dia pake wig ini juga wig wig panjang mir gak ketahuan maknya jadi kayaknya rambutnya panjang gondrong gitu dan lu juga tau kan kenapa karyanya dia gak lu pikir mah lu gak bisa ngenalin juga kok rambut lu panjang pendek kan bisa ngenalin juga lu tuh diam aja diem iya dia terdiam banyak diem dia di brief lagi sebelumnya kan jangan harus ditanyain nih kenapa aku pake wig yang kita buka sekarang dan itu adalah episode tertinggi ya jadi selama tonight show hadir itu share dan rating tertinggi yang pernah di tonight show itu adalah dari Gunnet Electric aneh banget ya? karena niat gua maunya discreet sebenernya malah jadi ke-expose ya anjing sharenya paling tinggi buat itu kan nonton semua itu makanya termasuk malu makanya gitu emang maka lu gini nonton tv kayaknya kenal itu kenapa ya kalau emang gitu kan maksudnya kayak universe tuh emang suka misteri kayak jangan sampe hamil malah hamil pengen hamil malah gak hamil kayak gitu istilahnya itu pengalaman sama siapa? dia karya-karya lukisannya aja gak pernah ada kan orang selalu seleher gitu gak ada mukanya oh iya iya beneran oh iya beneran tapi yang ini udah enggak nih ini udah enggak ini karanya kolasa kan sebenernya kan di rumah itu ada studio ya studio khusus untuk melukis masih ada ya bed ya? rumah gue dulu di rumahnya ada lift wooo wooo lu lakai rumah gue anjing bukan rumah gue anjing jangan liftnya jangan liftnya ya naik lift lantai tiga lu ke kanan itu ada mini golf gokil lapangan golf mini ada disitu kayak put-put ada dulu jaman sepeda fiksi itu joke-nya saddle-nya itu Brooks yang punya cuma satu di Indonesia dia doang Brooks seri apa? tapi itu jatuh lagi jatuh kan ini namanya laki baster gembeli kajian jadi juta jadi miliarder lu gak bisa sombongin harta lu lu gak bisa 3 miliarder 3 miliarder nah hai gak bener nih gak bener gimana sih terasa jadi orang kaya masak tikanya semua iri sama dia baiklah ke W oke tapi lucu sempet tapi dia nih sesuatu nya maksudnya sekarang walaupun kehidupan seperti ini dia tetep ini banget ya orangnya ya begitu udah seniman udah maksudnya masih yang ngerjain murah masih murah masih gak? lu dia bu ngerjain di Prambos tuh apa dinding Prambos tuh dia yang buat tuh aduh pertama kalo kenalan sama ridagin disitu kan iya sama daging iya lu tuh kenapa sih lu? iya 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 lu deket banget sama Prambos lu lu kenapa? ya itu bikin murah gak kenal dari si si Vivi bukan sih? lupa gue bukan bukan ada lah ada lah ada lah ada lah siapa Ridwan? eh siapa sih? Ridwan Nana ada produser bukan kalo kalo painting bikin murahnya dari gak tau siapa ya? Meta bukan sih? eh bukan Meta mahatrok bukan udah lah entah malah gue menjurus-jurus kesona malah bahaya kita gak bahas gosip atau gibah soal gituan kerennya dia adalah sampe sekarang masih tuh kalo goodnight merchandise nya dia yang masih plastikin sendiri semua harus dia ngerjain sendiri gak? masih lo nyablon-nyablon sendiri kenapa sih Bet? semua harus lo lakukan sendiri? karena dia role model tuh cacandika nyablon-nyablon sendiri oh main semua ya siapa ya? dia tadi pernah diem aja dirancang kandika langsung nyanyi cacandika penyanyi dangdut dia gak tau dia gitu-gitu gak tau dia orang kaya orang kaya orang kaya orang kaya banget dia taunya tuh kehidupannya Atta Halilintar rafi amat tapi gue nonton rafi amat yang makan di itu apa? makan di apa? south by yang yang kepiting apa? yang kepiting apa sih? daging daging enak banget tuh dia subscribe ininya Rans Family apa tuh? sama Bet lu kehidupan lu tuh apa sih Bet sekarang Bet? lu masih nonton TV gak sih Bet? enggak nonton Youtube enggak? jarang oh iya? jarang sih kalo overall nonton sih jarang dia modular apa? modular aja udah main yang musik tuh tuh kakak cintasizer kamu beli yang Lokis juga udah enggak dia main musik banget sekarang itu main-main yang pentil itu loh main synthesizer tuh main synthesizer tuh itu alat apa sih Bet? terakhir gue memandu karaoke sama dia sebelum covid sama kita dalam packing seat oh iya kita berempat packing seat ke Jogja jadi pegawainya omla yo gue dulu 2 tahun itu alat-alatnya kan di instagram nih instagramnya batman tuh Henry Foundation ya iya itu apa sih Bet kan banyak alat-alat tuh synthesizer tuh ya itu synthesizer ngasal apa ya? enggak sih gue kayaknya ngasal-ngasal putra-putra aja lah enggak ya? enggak ya? enggak ada apa ya lu belajar dari mana gitu kan Bet? sebenernya tuh synthesizer tuh awalnya emang begitu jadi kayak emang semuanya tuh pas lagi pertama kali ada synthesizer itu di dunia itu bentuknya seperti itu cuman gede segede-gede lemari gitu dan kabelnya juga kabel-kabel jack gede gitu cuman jadi pas waktu itu synthesizer mulai populer tapi musisi tuh enggak sanggup beli itu dan ngebawa untuk di panggung kayak gitu kan untuk performans enggak mungkin lah akhirnya si pencipta Radiohead pernah tuh bawa di atas panggung nah enggak pasti di era-era ada synthesizer akhirnya si apa si ya para pencipta produsen scene akhirnya bikin yang yang simple yang simple pakai keyboard akhirnya bisa dibawa ke panggung kayak gitu akhirnya yang populer seperti itu ini alat-alat yang itu tuh yang jaman dulu itu lu kumpulin aja nah yang yang sekarang gue suka mainin ini yang ada di Instagram itu namanya Eurorex jadi versi kecilnya jadi yang tadinya tuh apa ya istilahnya kalo di rak tuh kayak 5U tau tau sih kalo 5U ya audio tuh ada ada berapa U berapa U itu 5U gedenya yang dulu satu modul tuh 5U yang sekarang tuh 3U kecil segini namanya Eurorex jadi yang emang yang nyiptain tuh orang-orang Jerman tahun 95an dia kayak bikin modular tapi versi kecil disebutnya Eurorex karena dia dari Jerman gitu kan oh nah itu yang di rumah lu itu ya itu salah satu gitu mainannya bener ada bunyi-bunyi itu beda-beda iya jadi kalo emang ngerti cara kerja Synthesizer sebenernya jadi sebenernya sama lah misalnya kayak anggaplah ini Synthesizer gitu ya jadi kalo itu udah di pre-soldier gitu jadi semua itu udah di routing udah di dalam lu tinggal main aja lah ga usah repot tinggal nge-tweak kalo si Eurorex ini bedanya cuman kalo si Eurorex ini lu bisa meng-custom apa ya sound yang mungkin ga bisa lu temuin di keyboard-keyboard yang biasa lah kayak gitu jadi kayak lu bisa ya ini sebenernya kayak lebih ke sound design sih itu lu pake ke gunet electric? kemarin misternya dikit lah beberapa cuman 20% paling kenapa lu menarik seorang Vincent ke gunet electric? tadinya ga ada yang tadinya bertiga doang ya Bondi, Om Leo, sama Batman gue butuh sound bass sebenernya gue butuh bass sama gitar sama wajah cantik kenapa lu ga ga tarik misalnya yuke gitu anjing the groove oh dewa yuke the groove masih ada groove ampun masih ada groove buset nih orang nih dia beneran ga sama sekarang ga tau dunia luar sih seniman seniman yuke masih ada groove di dewa kan di dewa di dewa vokalsnya masih di Ari Russell tau bukan itu Erwin anjing erwin itu mah ini erwin gue tau itu kaga sebenernya tuh masih masih kepikiran setelah tertiga maksudnya maksudnya engga pas misternya tuh sebenernya gue ga kepikiran bakal expand jadi 6 orang maksudnya kayak perlu bass perlu gitar gitu kan perlu vokal cewek akhirnya carilah yang bisa main si Hans Prisio terus pas dia lagi kebetulan nongkrong mulu kan di di kosannya dia iya pokoknya semenjak kita suddenly apa tadi om lio suddenly fancy iya abis lu mambung bareng sama Club 80's jadi ngobrol mulu kan terus nongkrong terus yaudah akhirnya lu aja eh ada dong kan gue ngajakin dia yang bet ayo bet kapan dipacu mode gue kan pengen bikin dipacu mode sama dia kan gue kasih satu kartu nama sama Itong kartu nama lain itu buat ini nonton bioskop online bukan kartu nama iya OTT di backstage jangan gue nawerin gue ampe 3-4 kali ada kali yang dimabuk nawarin gue ampe 5 kali gue ampe capek banget batuk pagi itu kok ini orang udah suap kan dia dia paling duluan batuk orang kaya beda yang paling duluan ada yang mengenai diantara kita semua emang udah pernah udah duluan udah pernah bet bisa jadi mungkin tapi ya itu dia tadi terima kasih ngomongan kita rekrut oh iya Vincent akhirnya tau sudah akhirnya sekarang lo berenam iya tapi Om Lio tuh masih dibutuhkan gak sebetulnya perlu banget dia PR yang bagus oh PR sebagai PR bukan sebagai sebagai PR setengah job G.E dari dia tapi keren sih gue dengerin lagu yang i love you but you're not itu keren banget sih enggak deh smash ya masih mampin eh masih udah lah bet lu gak tau dunia luar udah YouTube masih di The Groove tuh kan di dunia tahun berapa dia tinggal bro kill wawet edan masih di apa apa cafe namanya di Indonesia NYC 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 terus kan prospeknya gimana lo sama G.E gimana bet jalan terus sebenernya kayak gini apa G.E yang sekarang nih kita kayak ada diinjing bikin album dikontrak gitu bukan dikontrak sih kayak kita ada deadline lah harus menyelesaikan beberapa lagu kayak gitu kan jadi masih ada utang sih sebenernya masih ada beberapa lagu yang harus selesaiin jadi sebenernya tuh harusnya kemarin pas di era nya Misteria cuma kepotong gara-gara covid juga gitu jadi pas main gara-gara covid kepotong jadi masih ada beberapa yang belum lunas lah istilahnya kayak gitu harus selesai lu tuh lebih nyaman main musik apa berkarya dalam seni rupa sih Bet musik sih lebih ini sih lebih menguntungkan sih sebenernya untuk konteks rekrutan maksudnya untuk ini aja makanan jiwa lu lah dua-duanya sebenernya cuma kalo di seni rupa nih ya seni rupa ya kalo video lain lagi kalo video kan gua bisa mecun kekomersial kayak kalo bikin-bikin begini nih gua kebanyakan modelnya doang gak balik balik ini kan gua bayarin walaupun murah ya kan nutup lah istilahnya kayak karena materialnya sebenernya material art material yang proper tuh gak murah gitu jadi Batman nya selain dia seni rupa juga dia sempet buat jadugar lu buat bikin video klipnya efek rumah kaca menang tuh ya menang award ya naif yang menang award lain-lain naif oh naif yang kereta api itu ya oh iya lain dia bener itu menang award kan MTV TV MTV best video best video bukan best director oh lu dong iya kalo best video tuh si Mokau gitu oh apa cerah hati cerah hati kelapetis juga yang lagu terakhir jadugar yang mulut jadugar nah tapi ya itu dia cover kita kan dia yang buat cover album summer 83 oh iya summer oh iya summer 83 kan dia yang desain gambarnya begini nih tuh keren ya warna-warnanya pop mana enggak ceritanya aku tayangin siap 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 hai wah anak-anak lu bro happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you yeay siapa ini siapa ini halo Ruslan bukan dong namanya Abdul Dhani oh kriwa kriwa gini iya dong ini saat kita syuting pada saat bertepatan dengan hari ulang tahun desa 15 Mare yeay tempat tangan tempat tangan desa di ulang tahun yang ke-50 ini 50 65 oh 65 gua mau suntik vaksin lansia hahaha terimakasih ya boy terimakasih ya boy oh aduh aduh heee ya 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 gapapa kok ya bagus ya bagus banget kasih lihat dong kuenya kuenya surprise banget nih ya ampun pas tamunya batman lagi aduh iya bisa pakai di kamu dong apa hubungannya ca gimana ca image transfer ca terus taruh anakku ribet di tangan satu nih ini image transfer dari dari perinanya ke kue ini image transfer ini mbak dia ribet soalnya gini ya taruh iya sah yang tuh pakai itu pakai tisu basah image transfer gua setiap ngelihat Megumi, Miska gua selalu ingat gua di video call untuk menakut-takuti mereka aduh siapa yang bilang kalau misalnya nakal mau ditaruh di rumah siapa? cuma om Vincent Waduh Tapi udah serang loh, udah kajian Kenapa kok mau ngakal? Bu, ininya kesan-kesannya Kesannya ya? Kaget ya, kaget ya, kaget ya Surprise banget Tapi gue pikir gak kenak lu Nanti dia bilang Vivi mau kesini Gue pikir tadi yang ngaji sama di belakang tadi Yang ngaji dia tadi nih Gimana Desa? Ini dapat surprise dari keluarga, istri, dan anak-anak Ya, thank you banget ya buat acara pergelak boy ini Berasa Salam pak Sunlight ya Kamu kenapa? Kamu kapan ke rumah aku? Gak mau ya? Gak mau ya? Gak mau Gak mau Pikir Wah ini Muhammad salah nih Gimana Desa? Ini Marcel Widianto Dulu lalu jubah Ya, kesan-kesannya umur 44 ini Mudah-mudahan sih semuanya jadi lebih baik ya Amin Dalam hal yang penting iman saya lebih baik ya 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 Itu yang utama ya Ya anak-anak ya Kok caca gitu sih? Ya 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 Lumayan ya Tuh Masuk sini om Leo Tuh Aaaa 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 Miguel suka banget tuh ya Ya apa kesan-kesan di umur 44 ini Ya Aaaa Ya biasa aja sih Karena kan umur ini kan Gue ini sebetulnya bukan umur pertama tapi umur saya berkurang Iya Uish Bener-bener bagus Bener-bener Bener-bener Karena umur saya ini sudah semakin mepet ya Jadi Gak lah masih jauh lah Mepet ke 45 Dua tahun lagi kan jauh Mepet ke 45 Dua tahun ntar lagi dong Mishka mau ngomong apa? Mishka mau ngomong apa? Mishka Dia katanya mau bikin ini ya Rapan katanya Aaa Mishka apa? Mishka apa? Semoga ayah sholat lagi Amin 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 Sholat dong Gak pernah sholat lu ya Kacau 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 ditembak disini kacau Gak apa-apa Apa lagi kak? Buat kue kue Semoga ayah sehat sholat Amin Amin Mishka mau ngomong apa? Mishka apa kalau Mishka? Maskernya bukain aja maskernya kali ya Aduh Aduh Mishka mau ngomongin apa lagi? Mau nambahin apa? Semoga ayah apa? Bahagia Ayah bahagia Terus apalagi? Sayang sama siapa? Tadi semoga ayah sholat lagi Amin Terus juga semoga ayah sehat saham Amin Kamu ngomongin apa deh? Kalau ayah semoga apa? Amin Apa? Tahu Tahu Terpesona Aku Terpesona Apa? Apa? Bumpam Gak mau Ibunya belum Ya Gimana Bu Bui Di umur desa yang semakin Mepet Ga mepet Gimana Ca Harapannya Pokoknya Harapannya kan abuy umurnya makin dikit ya sisanya jadi bukan maksudnya kan benar berkurang ya kan kan aja juga nggak tahu nih kapan ya bukan ya semoga abuy bahagia terus amin terus jangan jangan stres-stres jangan marah-marah jangan marah-marah terus jangan banyak mikir mulu lu di grup liverpullnya marah-marah mulu kurangin marah-marahnya kita berdua sama siapa lagi semua jadi keluarganya dimarahin gimana kita apalagi karyawannya terus semoga kita bisa bareng-bareng terus sampai akhir memisahkan ya ayam 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 mau nih nih nggak mau dia Om Leo ngapal lokasih begini tanpa busana begini itu ayam nanti kita makan mau deh oke deh makasih banyak ya ya maaf udah gangguin nggak apa-apa dong thank you surprise nya bayangin ayam kuku 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 kukit terang penutup penutup bun ya terimakasih ya yang pasti ayah akan selalu menjaga kalian semua dan akan selalu menjadi berbuat yang terbaik untuk istriku dan anakku amin tapi kha vincent belum sama kha batman harapannya apa? kamu udah kenal kha batman? udah kenal oh iya 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 kalo gua sih buat semuanya buat lu ya? iya lu ga sehat selalu sih paling penting sekarang saat ini all the best inget sholat juga jangan lupa terus kalo bisa lah laki tuh sholatnya di masjid ga dirumah gitu sih bapak sholat keren baru tadi ngomong lu pernah sholat bet? engga ya kalo dari gua semoga desna ya ini anak-anak masih panjang perjalanan masih harus banyak lagi pembekalan-pembekalan yang dibutuhkan dari ayahnya ini semoga sehat selalu nih orang nih partner gua dari dulu kala jangan kurangi marah-marah sama temen-temen sama karyawan gapapa sama keluarga dikurangi ya mamet aja gak betul ya semoga baik-baik selalu keluarga ini keluarga yang harmonis sakinah mawadah dan karomah amin waromah waromah lu tau aja ga tau ga usah sebut-sebut begituan kalo ga ngerti itu sarung lu kan sebelah suara sama gua ini juga bertiga sama tetap menjadi keluarga yang wardah bukan wardah ya 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 sponsornya dia pokoknya begitulah ya sama satu lagi nih harapannya nih ya saya ini jangan dibuat jadi bumper buat anak-anak kalian ya ya maaf lu ceritain waktu itu anak-anak gak mau sekolah aku tadi sedisi dulu loh jadi anak-anak gak mau sekolah waktu itu ceritain 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 waktu itu anak-anak gak mau sekolah inget gak gak mau sekolah abis itu si caca kan jengkel nelfon gua nangis-nangis ini aku udah gak tau lagi harus gimana deh susah banget ya anak-anak karena tiap hari kak cek gitu berantem akhirnya udah caca ngancem yaudah kalian semua beresin barang-barang kita taruh di rumah oma satu di rumah ita satu di rumah oma tina udah nangis pertama ya udah siap semua udah di packing semua barang buat mereka nangis tapi hanya sebentar gak berapa lama terus mereka berdiskusi sendiri ternyata mereka ketambahnya mereka berdiskusi bilang uh enak kalo di rumah oma nanti kita bisa main pinter kreatif pinter pinter ya akhirnya kita nyari jalan gimana caranya di rumah siapa ya yang kira-kira mereka takut ya di rumah kinoi cuman kinoi kayaknya terlalu suram lah kalo kinoi juga gak tega ya akhirnya gue mikir tentunya mau di tempat yatim biatu ya ya maksudnya mau pesantren cuman mereka takutnya gak ngerti udah kira-kira udah ke rumah Vincent aja pasti mereka kan gak nyaman karena mereka gak kenal banget sama Vincent tadi aku sempet mikir kayaknya kalo di tempat kak Vincent kayaknya udah pasti di baik-baikin kan udah akhirnya gue masuk kamar ayo sekarang siapin keluarin barang-barang masukin ke tas semua kamu ke rumah Vincent om Vincent berdua ya langsung bilang apa itu Miska bilang apa itu Miska bilang apa Miska ke rumah Vincent mau gak kenapa 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 gak suka akhirnya udah nang gak suka kamu gak suka sama Vincent gitu loh takut kali iya emang kenapa emang om Vincent kenapa aku takut om Vincent emang galak emang kamu tau apa dia gak galak lu gak tau bapak lu ini dia gak boleh nengokokin nangis-nangis enggak lu ceritain ngelepon gue ngelepon kita video video call gue video call SS ini anak-anak gue gak mau sekolah ntar lu bilang ya kalo ini lu marahin lu suruh ke rumah lu ha apaan udah di video call nih om Vincent nangis mereka semua gue kan diem doang gini gue salah apa dan gak cuman cuman dia doang akhirnya yang ini ini juga ikutan nangis kakaknya nangis kan semua ponakan gue anaknya kakak gue anaknya adik gue semua tuh takut sama gue soalnya apa-apa nanti deadpinsen ya nanti apa-apa deadpinsen gue semua anak kecil takut sama gue gara-gara di gue tuh salah apa deadpinsen tiap pagi kayak gitu lagi dikeras ibu anter ketempatnya om Vincent kenakan lagi oke jadi kayak gitu ibu gak suka dengeran mau kumanya om Vincent apa kumah om Leo ha lihat om Leo om Leo om Leo om Leo om Leo om Leo kamu mendingan kerumah eh ayah tanya nih pake mic Miska mending kerumah om Vincent apa kerumah om yang itu tuh om Leo kemana pilih salah satu kak ya mana om Leo anak ada mainannya lihat mukanya tuh om Leo yang nih tuh yang rambutnya merah lihat deh lihat dulu ada dua gimana mau yang mana sih gue takutnya dia kan sering ngigo nih ngeri om Leo takutnya dia ngigo ntar malem tapi om Leo baik ya tuh ngasih banyak mainan tuh ngasih banyak mainan tuh ngasih mainan nih tuh ada apel tuh ini mau nih yang ini mau bang atau bang ini berapa bang ini berapa bang curang nih Leo nih wah udah gak usah rebutan yaudah oke nih ya terima kasih banyak nanti kalo kerumah om Vincent om Vincent ajak main gitar nih salah 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 oke bui thank you banget ya 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 thank you ca thank you sehat-sehat ca oke oke jadi next di tahun ini batru jadi saksi dong ya waktu pensi itu termasuk pahlawan apa iya pahlawannya kan kita pernah dulu kedatangan iep sama lembut cerita soal waktu terjadi di keystro club etis di menyedak pensi yang Vincent sama abangnya berantem itu masuk yang galak ke Vincent kan akhirnya bisa membuat Vincent dia juga udah gak inget lu adalah lu lu gak bentak Vincent kan udah udah es udah iya 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 lu Juchang hahaha musik om Leo pasti bisa 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 lu malu kayaknya Batman malu deh oh udah tutupin lensa sini eh lu ada mau om ini gak om ini om ini Yuchang Juchang kasihan ini temen lo punya nih temen gue tetangganya tetangga Juchang makasih wah Leo Leo pasti bisa Leo pasti bisa Leo pasti bisa Leo pasti bisa lu gak tua Leo parah gue juga udah ngerasa lu gak perlu Leo apa yang terjadi dengan Good Night Electric ini Good Night Electric kan udah lu dari awal sama mereka bertiga masuklah gua Hans dan Priscil mengeluarkan Misteria dan lain-lain sekarang tapi lu gak pernah terlibat Leo gue terlibat karena kalo gak aja gue ngasih lo software apa lu bet lu bet masih pake rubber duck masih pake apa lu bet lu? bukan rubber duck pending pake Panacat Pro Leo kalau dulu lu memang berperan sekali lumayan lah kalau sekarang kenapa sih Leo lu mulai pudar di Good Night Electric karena menurut apa lu terlalu sibuk memikiran gimmick-gimmick jualan Panacat? iya 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 gue tau gak suatu hari dia Whatsapp gue es dia nonton Youtube kita wah ini semua Leo yang buat nih bareng-bareng iya wah dia niat juga ya kok dia di band kita gak seniat ini dia Whatsappin gue gitu jadi lu sejarah panjang lah gak apa akhirnya dan menurut Bondan adalah dengan lu tidak terlibat berarti lu udah terlibat menurut Bondan kenapa lu udah suruh dateng gak anjelir kagak dateng datengnya pas malem-malem lu dateng bet dateng ke malem anjir daripada pulang gak usah berantem gak usah berantem gak usah berantem disini gak cuman gue nanya banyak konflik kira-kira Good Night kedepannya seperti apa? dari Om Leo dulu deh dia akan jadi besar lah kayaknya salah satu band yang mungkin saat ini progressnya gak tau tuh ngapain yang lain kan udah ketahuan gak kalo yang ngomong tuh kan harusnya kritikus bukan dari anggotanya sendiri tapi dia anggota yang berasa di luar gue di luarnya band nah cuman harapan lu aja lah harapan gue ya ada banyak album dari kolaborasi yang sekarang kolaborasi antar personil yang sekarang ini menarik banget karena yang gue liat dari kolaborasi personil yang makin banyak ini tercipta banyak gitu lagu-lagu baru yang gue gak pernah ngebayangin sebelumnya wah gila nih Good Night kok bisa kayak gini ya sekarang gak tau yang gue inget sih itu Batman waktu itu lagi ngulak-ngulik mutak-ngatik ya mutak-ngatik software bikin lagu pake Final Cut Pro jadi kan gue sering edit kan kan masih bikin-bikin video kan terus yaudah gue ngerekam audionya pake audio si apa si sequence-nya dari si Final Cut Pro bukan Final Cut sorry Adobe Premiere Adobe Premiere jadi gue copingin disitu iya oh kayak Premiere gue Premiere tapi kayak ngerekam lagunya tuh kayak nyampling sisi ini kayak ada beat-beat ngotong-ngotong lagu sampling terus ngerekam audionya aja pake kamera video gitu pake kamera mini dv kan ada mikrofonnya tuh gue sempet ngerekam suara telepon titutatit suara fax kayak gitu-gitu kan terus gue coping-coping karena dulu di ruang rupa saat itu semua udah pake MEC barang-barang mahal sementara gue dateng bawa PC ngerakit PC rakitan dan cuma di PC rakitan itulah software-software ajaib itu ada itu salah satunya Deo Paru-Nyo Paru-Army eh buah ya? oh iya sebelumnya sebelumnya masih sebenernya ada omelnya di computer yang MEC itu tapi ribet oh ribet masih ribet ribet bener-bener gue ah Cika ngerti gini gue ribet 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 mbak Cika bakalnya kalau ribet nggak cari yang lain aja itu ribet 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 nah Leo terakhir ya pokoknya goodnight segala macemnya nantikan lah pokoknya karya-karya terbaru goodnight terakhir kita ngeluarin rocket ship ya versi akustik ee batman sendiri di mata di mata loh sebagai penutup seniman dia adalah lidir-lirah semua bayangkan tanpa adanya dia tidak akan terjadi klapetis bener loh tanpa adanya dia tidak akan pernah ada orang Vincent dan desta bertemu dalam sebuah kejadian apapun tanpa adanya gue dan elektrik nanti lu nggak ada urusan ya kalau gue sama Vincent awal udah dulu temen-temen diisi tapi kan akses-aksesnya gara-gara gara-gara kelapetis lalu jadi terkenal berarti emang batman ini bapak kita semua betul gara-gara dia lah dia memperkenalkan gue ke dunia panggung dulu gue nggak tahu panggung itu ngapain tugasnya batman yang ngajak gue kamu lihat lu bengong ya miskin ya gue beli synthesizer ya tapi udah naik ke atas panggung gue dibeliin mikrokor harganya waktu itu belum mulai 3,5 juta bet ya 5 juta ya bet kan udah kaya waktu itu ada di gutter elektrik kaya raya oh dan gue ada sedikit walaupun gue sumbangsinya sedikit di gutter elektrik cuma memperkenalkan software-software bajakan dan juga perangkat-perangkat PC di Mangga 2 namun impactnya ke gue gue bisa di gutter elektrik dan gue pertama kali seumur-umur ke Eropa gara-gara gutter elektrik wow kayak Eropa lagi bener juga Manggung gue tenang elektrik main di Jerman iya dia adalah pahlawan kita leader dan gara-gara batman juga tapi batman di mata gue orang yang paling beruntung tadi kita lupa ngebahas apa banyak keberuntungan yang terjadi apa itu? oh itu menang motor menang motor Vespa gara-gara masukin kupon menang tiket ke Amerika itu enggak kita bahas itu lu acara Halloween di kampus ada dendan-dendan gitu lah dia butuh boneka untuk dendan-dendan sebelumnya dia menang mulu nih apa dia beli t-shirt dia beli t-shirt di apa ya kelas Indonesia Sogo dia ah dia kayaknya dapet hadiah ini Vespa gue ikut ah dia beli t-shirt t-shirt ancik kaget kayaknya lu pengen beli barang Itali iya harus lu beli barang Itali ini belanja bulanan di supermarket tapi kalo lu beli produk yang Itali dapet kupon iya menangnya Vespa gitu yaudah beli aja deh yaudah isi masukin dapet dapet itu eh ada di studio Vespa ini waktu tiket ke Amerika lucunya adalah Vincent sama Batman Batman yang dandain Vincent Vincent yang ber.. eh apa jimmy Hendrick gua jimmy Hendrick kepalanya gede banget gitu main gitar bergaya di hard rock cafe waktu itu dan menang juara satu tiketnya ke Amerika juara duanya gua gua sama Anggun gua dandain Anggun kayak Marilyn Monroe juara dua dapet tiket ke Singapore dua-duanya gak bisa dipake satu gak punya duit disana ini misalnya kita berangkat nih lu sana kita mau pake duit apa di lupian masih gmnya lu kan di kaji kita belum ada kerjaan gak boleh dijual lagi belum paspornya ngurus paspor ngurus visa segala macem itu kan dia cuma ngebayain tiketnya doang gua akhirnya sempet ke airlinesnya bisa gak diganti nama kita jual gua gak bisa harus orang yang menang itu wah gak pake ini tiket Singapura angus tiket Amerika angus dibawa jadi pameran ya gagal ke Amerika gagal ke Amerika tapi Batman adalah leader leader kita leader 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 tanpa disadari tanpa adanya sosok Batman tidak akan pernah ada kelapa etis tidak akan pernah ada Good Night Electric dan tidak bahkan pernah ada Om Leo juga mungkin tidak pernah ada Vincent Indonesia di televisi luang rupa luang rupa gak 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 bahkan tidak ada Batman gak ada IKJ tanpa Batman kita gak bisa ngerasain night lift di rumah pribadi pribadi orang gak ada Batman kita gak ngerti namanya image transfer itu oke terima kasih sendri foundation kita youtube dengan karaoke dong oh Batman dulu nih apa channel youtube nya Vincent and Desta youtube nya Vincent and Desta apa Vincent and Desta